Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mau menjelaskan sistem transferin data dari FHG, CRP, dan SS1200 Express ke laptop dengan menggunakan file gila Nah, sebelum kita menjelaskan konsepnya saya akan menjelaskan konektifitasnya Jadi disini kita bisa lihat ada port, ada port LAN-nya di unit ECG Nah, ini port LAN-nya langsung nyambung ke laptop Hanya saja kita tidak ada kabel yang cross Jadi kita menggunakan router sebagai perantara Jadi kalau misalnya kita ada kabel yang cross Dari sini ke sini bisa langsung Tidak harus menggunakan router ini Jadi lebih simple Cuma karena keterbatasan kabel yang ada di sini saat ini Kita akhirnya menggunakan router Nah, untuk sistem atau untuk konsepnya itu Di laptop ini sebagai data banknya Jadi setelah pemeriksaan nanti data pasien itu akan Otomatis terkirim ke laptop ini Jadi laptop ini hanya fungsinya untuk database dari pemeriksaan ECG Nah, contohnya seperti ini Saya ada pasien data Kita akan masukkan data pasien Nah, ini sebetulan sudah saya masukkan data ID-nya Terus last name sama name-nya Jadi ID-nya sudah oke Lalu kita pencet print Oke Nah, nanti begitu pencet print itu Sebetulnya dia tidak akan nge-print Dia otomatis saving dan akan ada tulisannya transfer Seperti itu Jadi ini kita e-filing tanpa harus nge-print dulu di ECG-nya Dengan menggunakan ECG thermal Jadi lebih hemat Nah, setelah selesai Kita langsung masuk ke laptop ini Kita menggunakan laptop Di sini kita sudah install Fazila server Aku klik Nah, ini akan terlihat Lalu ada untuk datanya Nah, ini sudah masuk Nah, ini data dalam bentuk PDF Seperti ini bentuknya Jadi yang kita setting ECG 6 channel plus rhythm Di 2 panjangnya paling bawah Seperti itu Nah, data ini bisa siap dikirim ke sistem pembasis Tapi ini bentuknya masih PDF Kurang lebih seperti itu untuk sistemnya Terima kasih Selamat sore Logi ya harusnya Udah Kurang apa? Udah diimatin belum? Udah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya